Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah La hula wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah wa hada wa la syarika Lahu wa la na'abudu illa iya Wa asyadu anna muhammad dan abduhu Wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala rasulillahi muhammad sallallahu wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah amma ba'd Kau muslimin wal muslimat rahimahkumullah Yang pertama Marilah senantiasa kita bersyukur Kepada Allah ta'ala Rab semesta alam Kedua Tak lupa juga Marilah senantiasa kita mengirimkan Salawat dan salam kita Untuk nabi kita muhammad sallallahu wa sallam Semoga sampai juga kepada keluarganya Sahabat-sahabatnya Tabi'in tabi'u tabi'in Serta sampai juga kepada Kau muslimin, umat islam yang senantiasa Menjalankan sunnah-sunnahnya Hingga ibadah akhir nanti Amin Allahumma amin Jamaah kaum muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Kalau kita buka Al-Quran Surat kedua ayat 82 Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Walladzina amanu wa amilu salihati Ulaika ashabul jannah Humfiha khalidun Yang artinya Walladzina amanu Dan orang-orang yang beriman Wa amilu salihat Kemudian dia beramal soleh Kemudian dia melakukan perbuatan yang baik-baik Ulaika Maka mereka itulah Orang yang beriman dan beramal soleh Ashabul jannah Besok tempat kembalinya Yaitu surga Humfiha khalidun Dan mereka orang-orang Yang beriman dan beramal soleh itu Di dalam surga khalidun Kekal selama-lamanya Jamaah kaum muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Dari ayat yang pendek ini Surat kedua ayat 82 ini Dapat kita tarik satu hikmah Satu sisi Satu makna yang sangat baik sekali Yaitu adanya hubungan Yaitu adanya korelasi Keterkaitan antara Iman dan amal soleh Sehingga Jamaah rahimahkumullah Kalau kita sering membaca Al-Quran Kalau kita sering mentadaburi Al-Quran Maka pasti kita akan menemukan Ayat Banyak sekali Yang mana dalam ayat itu Dikaitkan Dijelaskan Antara Iman dan amal soleh Sebagai contoh Quran Surat Al-Asr Wal-Asri Innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu Wa'amilu sholihat Demi waktu asar Bawasannya Semua manusia Dalam keadaan rugi Kecuali Amanu Yaitu orang-orang yang beriman Wa'amilu sholihat Kemudian Dia berbuat kebaikan Kemudian dia Berbuat amal soleh Jama'ah rahimahkumullah Sekali lagi Kalau kita hidup Hanya dengan iman saja Maka hidup kita rugi Tidak ada untungnya Sebaliknya Kalau kita hanya beramal soleh Kalau kita hanya berbuat baik saja Tanpa dasar iman kepada Allah Maka sama saja termasuk Lafi khusrin Kerugian Yang sangat besar sekali Sehingga Jama'ah rahimahkumullah Dari sini Sekali lagi Iman itu berkaitan Erat dengan amal soleh Dan juga amal soleh Yang kita kerjakan Harus berdasarkan Sebagai rasa Wujud iman kita Kepada Allah Ta'ala Jama'ah rahimahkumullah Contoh yang terakhir Dalam Al-Quran Yaitu dalam Al-Quran Surat At-Din Disitu dijelaskan Juga keterkaitan Antara iman Dan amal soleh Yaitu Thumma rudatnahu asfalasafilin Melanjutkan firmannya Kecuali Orang-orang yang di luar Kategori asfalasafilin Yaitu Amanu wa'amilu salihat Yaitu orang-orang yang senangtiasa beriman Dan beramal soleh Maka dia bukan termasuk Mereka bukan termasuk golongan asfalasafilin Amanu wa'amilu salihat Falahum ajruhum Ghayru mammun Maka mereka mendapatkan pahala Yang tanpa batas Yang tidak terkira Jama'ah kaum muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Demikianlah Yang dapat kami sampaikan Sekali lagi Iman dan amal Itu harus sejalan Iman dan amal itu harus Ada keterkaitannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh